Intro Setelah sukses menjuarai Piala AFFU 22 2019, Timnas Indonesia langsung dihadapkan pada target berikutnya yang tak kalah berat, yakni lolos ke Piala Asia U23 2020 yang akan digelar di Thailand pada Januari tahun depan. Namun untuk lolos ke turnamen tersebut, tim Garuda Muda harus lebih dulu bergelut di grup kababak kualifikasi Piala Asia U23 2020 bersama Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Usai melakoni laga uji coba dengan semen padang di Stadion Madya Senayan, Jakarta Pusat selasa sore, pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri langsung merekap 23 nama pemain yang akan diboyongnya untuk tampil di babak kualifikasi pada tanggal 22 hingga 26 Maret mendatang. Hingga saat ini pelatih asal Sumatera Barat itu sudah mencatat sebanyak 22 pemain yang terseleksi dan hanya tinggal mencari satu pemain lagi untuk melengkapi skuad tim yang nantinya daftar nama tersebut akan diberikan kepada PSSI. Saya harus sehari dua hari ini harus daftarkan ke PSSI para pemain 23 pemain yang harus berangkat tadi siang saya sudah rekap 22 pemain dan hanya tadi saya memastikan lagi satu pemain lagi siapa yang akan bisa rekrut ke sana. Sementara itu, penggawa Pahang FA, Sadil Ramdhani yang baru bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U23 berharap bisa membawa skuad Garuda lolos pada babak kualifikasi Piala ASEAN U23 2020. Dari Jakarta, Arfagandi, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.